Jadi kalau saya angka, digital marketing adalah memang itu untuk branding bagus Tetapi tidak menentukan sebagai segmentasi Sekarang 2 juta, kira-kira sampai 3 juta ya 2 setengah ya, 2 setengah Izinkan saya berbagi, berjualan melalui online Mencari 100% melalui online Jadi selama 10 tahun Jadi saya tuh ceritanya, tahun 2003, Babah Studio didirikan Tahun 2008, saya beli Babah Studio Jadi saya background-nya itu tanpa IT sama sekali Kerja di pabrik 10 tahun, terus baru beli Babah Studio Waktu saya beli Babah Studio, muridnya itu tidak ada sama sekali Jadi saya bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 itu tidak ada murid Sama sekali tidak ada murid Bulan ke-3, mulai ada yang ngomelin saya ke bulan ke-3 Yang ngomelin saya adalah dompet, karena harus bayar gaji kan Dan kemudian mulai satu orang murid masuk Ternyata pas saya tanya, murid itu, wah ada murid satu ini siapa Ternyata murid saya itu adalah adiknya partner saya Jadi dia gak bayar juga Bulan ke-4, waktu mau collapse, baru terjun 100% ke digital marketing Tahun 2009, kursus kita waktu itu belum ada saingan dan lain sebagainya Jual satu orang harganya 27 juta Lokasinya di samping kali yang kalau setiap kali hujan banjir Saya gak, saya sebenarnya masih ada fotonya di, saya dokumentasikan waktu kita banjirnya segini Jadi kalau hujan banjir, kalau hujan banjir di Jakarta Barat Ada orang dari Freeport datang, dia lewat Pas lewat begitu, dia telpon, mana tempat kursusnya? Mana tempat kursusnya? Dia lewat lagi, balik lagi, lewat lagi Itu yang temboknya kuning pak, lho Saya pikir tempat fotokopi Karena kayak tempat fotokopi, ternyata kursusnya itu Bayarnya 27 juta tahun 2009 Berarti kita kalau jualan 2 juta gampang gak? Kok jawabnya takut juga ya? Mungkin harus dinaikin dulu biar gampang ya Kita naikin harganya lebih gampang dagangnya loh 2 juta gampang gak? Gampang, gampangnya juga ragu Susah pak, saya udah coba gak bisa Per semester lagi? Dan 22 juta per semester lagi kan? Oke berarti tantangan kita sudah rinju sejauh Tapi kok yang namanya pikiran manusia memang aneh-aneh Kadang-kadang mahal sedikit melaku dia 27 juta Dan kira-kira Ada yang nanya gak? Ini sertifikannya apa? Orang bisa bayar 27 juta Orang akan nanya gak? Saingan masalah Harga bukan masalah, saingan masalah Makanya ada niche market Dimana kita mencari sesuatu yang berbeda Bagi klien kita 27 juta sertifikatnya waktu itu bukan dari Cam Bigfoot, dari Babo Studio sendiri Dan bisa dijual Oke, jadi kita punya studi kasus bahwa bisa menjual harga puluhan juta melalui online Mas Heru tolong masuk ke slide selanjutnya Oke Saya mau tanya sekarang Saya place kedua promosi di sosmed dan youtube Ketiga promosi di search engine Untuk promosi atau jualan di marketplace itu untuk apa? Produk apa? Barang Siapa yang setuju bahwa jualan di marketplace adalah untuk barang? Barang murah atau barang mahal? Barang murah atau mahal? Yang murah angkat tangannya Kenapa kalau jualan di marketplace itu harus murah? Banyak persaingan dan tiap kali kita beli Disini ada gak orang masuk ke marketplace langsung jatuh cita sama harganya dan langsung bayar? Enggak Apa yang kita lakukan disana? Eh bisa nawar ya di marketplace? Gue udah tau bener bisa nawar ya? Oke Udah murah ditawar dia makan dari mana ya? Yang kita lakukan adalah kita ngapain? Bandingin bener gak? Siapa yang disini masuk ke satu marketplace langsung nyari satu kolom tertentu termurah? Angkat tangan Oke berarti mayoritas memang nyari Setelah masuk termurah terus bandingin lagi ke marketplace lain? Angkat tangan Iya Jadi itulah gaya orang berbelanja barang Nah teman-teman kalau kita jualan barang tempatnya di marketplace Kalau barang kita manal Jangan jualan di marketplace Karena penjualannya akan turun menjadi 1, 2, 3, 4, 5 orang Udah liat sendiri Kalau jualan di IG produk kita dropshippan di marketplace kita bunuh diri Contohnya gini Sis beli ya produk gue nih Gue udah pasang di tompet Jualannya di IG Terus orang klik dari IG Masuk ke tompet Ke toko kita Dia langsung beli apa dia bandingin? Kasihan dulu ya Jadi manggil orang dia belanjanya dari toko Orang lain Jualan di marketplace Satu harga paling murah Dua review paling banyak Harga paling murah Dua review paling banyak Udah pasti laku Nah udah tau begitu Kira-kira ada yang ngakalin review gak? Ya udah Udah tau kan? Jadi di online itu Banyak orang main seperti itu Ini punya berapa orang nih sekarang disini? Yang punya IG mana? Yang belum follow saya mana? Oke tolong follow sekarang Nanti saya akan kirimin ibu ke sana Kapanpun saya ada acara Saya selalu kasih ibu Ibu-ibu yang mungkin bisa saya kasih dalam dua jam Start akun saya apa sih itu? M.Dian Martin New M.Dian Martin New